Kondisi kejiwaan mantan Kadif Propang Polri Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati di Rutan disebutkan harus diawasi. Hal ini menyusung putusan Fonis Hakim yang melampaui tuntutan. Diketahui Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dijatuhi hukuman pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan Putri Candrawati difonis hukuman 20 tahun penjara. Menurut ahli psikologi forensik sekaligus peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amril, kondisi keduanya harus dijaga ekstra setelah putusan tersebut. Ia berpendapat yang mengacu hasil studi tingkat bunuh diri di rumah tahanan lebih tinggi daripada lembaga permasyarakatan. Penyebabnya ada terdakwa yang mengalami terkejut yang mengguncang jiwanya. Oleh karena itu, ia pun meminta pihak rutan untuk menjaga Sambo dan Putri agar tak melakukan perbuatan yang berakibat fatal bagi hidup mereka sendiri. Sebagai informasi setelah mendengar hasil Fonis, Sambo dan Putri Candrawati kembali mendekam di dalam tahanan karena putusan mereka belum berkekuatan hukum tetap. Keduanya mempunyai tenggang waktu 7 hari buat menyatakan sikap apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Apabila banding keduanya ditolak, mereka masih bisa mengajukan kasasi ke mahkamah agung. Putri Candrawati akan dipindahkan ke lapas khusus wanita untuk menjalani masa hukuman jika sudah berkekuatan hukum tetap. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.